Intro Rahayu Sagu Tumadi Masih bersama kami di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini Akan menceritakan lanjutan Keris Nogosostro Sabu Inten Bagian ketujuh Belum lagi ia berkata apa-apa Kembali Watu Gunung menyambung Nah sekarang siapa di antara kami Yang pantas melayani kawan itu Mendengar nada pertanyaan ini Samparan tahu Bahwa Watu Gunung Bernafsu untuk menjadi jago Yang harus bertanding Dengan Mahesha Jenar Watu Gunung adalah seorang Yang termasuk paling kuat di antara mereka Kalau samparan yang terpilih menjadi pemimpin Adalah karena dialah yang tertua Dan terbanyak mempunyai pengalaman Baik dalam tata perkelahian Maupun dalam lika-liku pembicaraan Dan tipu muslihat Agar tidak mengalami kegagalan Samparan pun Sependapat Dengan Watu Gunung Bahwa sebaiknya Orang yang terkuatlah Yang harus melayani orang asing ini Sehingga Tidak ada kemungkinan Mengalami kekalahan Baiklah kawan-kawan Aku memilih Adi Watu Gunung Untuk melayani tamu kita nanti Kata samparan Watu Gunung menjadi gembira Mendengar putusan ini Sebaliknya Kawan-kawannya yang lain Merasa kecewa Karena tidak dapat bermain-main Dengan seorang Yang sama sekali tak bernama Tetapi sudah berbesar kepala Untuk mencoba-coba Menghalang-halangi Kemauan mereka Tetapi Bagaimanapun Mereka akan turut merasakan Hasil kemenangan Watu Gunung nanti Memang Sebenarnya Watu Gunung lah Yang paling berkepentingan Pada saat itu Sebagai seorang pemuda Sebelum meninggalkan kampung halamannya Dahulu ia pernah berangan-angan Untuk dapat Mengawini Anak kiasem gedih Tetapi Ia kalah beruntung Dengan Wirosobo Sehingga Ia terpaksa mengalami patah hati Sekarang Ia ingin membalas sakit hatinya Dengan menculik Nyi Wirosobo Watu Gunung berawakan tinggi gagah Bertubuh kekar Dan sebenarnya Ia agak tampan juga Kalau ia sejak semula Menjadi orang baik-baik Mungkin ia juga Akan mendapatkan Istri yang cantik Tetapi sekarang Hampir semua perempuan Menjadi pingsan Kalau mendengar nama Watu Gunung Disebut orang Sekarang Sambil menunggu siang Sebaiknya Tamu-tamu ini Kami persilahkan Beristirahat di Gandok Sebelah Timur Adi Wisuda Tolong antarkan tamu kita Kesana Kata Samparan Orang yang dipanggil Wisuda Salah seorang Dari lima orang itu Segera mempersilahkan Ki Asam Gede Dan Mahesha Jenar Untuk mengikutinya Ke Gandok Sebelah Timur Disana Mereka berdua Ditinggalkan Untuk beristirahat Ki Asam Gede Terpaksa Menggeleng-gelengkan Kepala Ketika dilihatnya Mahesha Jenar Segera merebahkan Ketika dilihatnya Mahesha Jenar Segera merebahkan Diri Diambil Ki Asam Gede Semalaman aku Tidak tidur Dan pagi-pagi Benar Aku sudah harus Berpaju dengan kuda Dengan Ki Asam Gede Maka Sebaiknya Aku tidur sebentar Agar aku nanti Dapat melayani Watu Gunung Dengan sedikit Ada kekembiraan Kata Mahesha Jenar Sesudah berdiam Diri sebentar Terdengarlah Segera Nafas Mahesha Jenar Mengalir secara teratur Ia sudah tidur Ki Asam Gede Heran bukan main Sebentar lagi Ia harus mengadu tenaga Antara hidup Dan mati Melawan seorang Yang termasuk Mempunyai kehebatan Dalam tata pertarungan Tetapi Sekarang dengan enaknya Ia tidur mendengkur Ketika hal itu Direnungkan dalam-dalam Ternyata Mahesha Jenar Sama sekali Tak memandang Remeh calon lawannya Dengan beristirahat Meskipun hanya sebentar Ia akan dapat Memulihkan tenaganya Sehingga Dengan demikian Ia akan dapat Bertanding dengan baik Mendapat pikiran Yang demikian itu pun Merasa Bahwa dirinya Juga perlu ngasuh Siapa tahu Tenaganya nanti Diperlukan Ternyata Hatinya Tidak setenang Mahesha Jenar Ia tetap Khawatir Akan nasib Anak satu-satunya itu Dan ia juga khawatir Kalau samparan Dan kawan-kawannya Berbuat curang Karena itu Ia hanya berbaring Matanya sama sekali Tak dapat Dipejamkan Pada saat itu Sinar matahari pagi Telah mulai masuk Menyusup lubang-lubang dinding Meskipun masih Condong sekali Sekali dua kali Telah terdengar Suara gerubak lewat Di jalan di depan rumah Dan di halaman Telah sibuk beberapa orang Mengatur arena Untuk bertanding Siang nanti Beberapa orang Yang lewat Ketika melihat Beberapa tonggak Ditancapkan Dan tali-tali Direntangkan Mereka tahu Bahwa akan ada Pertandingan lagi Di halaman rumah Samparan Yang juga dikenal Sebagai rumah setan Sebenarnya Tak seorang pun Yang ingin dekat Dengan rumah Serta penghuninya itu Sebab Mereka takut Kalau entah Herta kekayaannya Entah ternaknya Dan yang ditakuti Adalah Kalau istri Atau gadisnya Dikehendaki Oleh iblis-iblis itu Tetapi Di samping itu Mereka juga ingin Melihat Tiap-tiap pertarungan Yang memang Sering diadakan Di halaman itu Dengan mengharap-harap Sekali Waktu ada orang Yang datang Mengalahkan Syukur Mengubur Kelima iblis Penghuni rumah itu Tetapi Sampai sekarang Kalau ada orang Yang menunduk Istri atau anaknya Dan terpaksa Melewati pertandingan Di arena itu Tentu Dibinasakan Dengan kejamnya Sedang istri Atau anak mereka Malah menjadi Barang taruhan Yang makin Tak berharga Demang Demang Bucangan Sendiri Tak dapat Mengatasinya Dan tak seorang pun Berani melaporkan Kepada atasan Yang berwenang Sebab Dengan perbuatannya itu Nyawanya Jadi terancam Kembali kali ini Akan ada Pertandingan Orang sudah Menduga Hal ini tentu Berhubungan Dengan hilangnya Dan Nyawiro Sobo Tetapi Siapakah Yang akan Memasuki arena Ayahnya Kiasem Gede kah Atau salah seorang Muridnya Atau siapa Sementara itu Maisa Jenar Masih enak-enakan Tidur Berbareng matahari Semakin tinggi Kiasem Gede Semakin gelisah Adalah di luar Dugaannya Kalau pada saat itu Salah seorang Pelayan samparan Masuk ke gado itu Dengan membawa Hidangan Minuman Dan makanan Rupanya Mereka akan Menunjukkan Bahwa mereka Adalah orang Baik hati Serta perbuatannya itu Betul-betul Untuk kepentingan Penduduk setempat Dengan ketajaman Hidung seorang Ahli obat-obatan Kiasem Gede Mencium Minuman Dan makanan itu Kalau-kalau Ada semacam Racun Atau obat Bius Di dalamnya Tetapi Ketika Menurut pendapatnya Tak terdapat Apa-apa Maka Sedikit demi sedikit Ia mencoba Mencicipinya Sebelum Maisa Jenar Bangun Yang tentu Akan minum Dan makan juga Rupanya Minuman Dan makanan itu Benar-benar Bersih Rupanya Watu Gunung Begitu yakin Akan memenangkan Pertandingan ini Seperti yang Sudah-sudah Pikir Kiasem Gede Sementara itu Maisa Jenar Telah Menglihat Bangun Dengan tangannya Ia menggosok-gosokkan Matanya Yang nampak Merah Kurang tidur Ketika Ia melihat Adanya Beberapa Macam Hidangan Ia memandang Kiasem Gede Dengan penuh Tanda tanya Kiasem Gede Tahu Bahwa Maisa Jenar Ragu-ragu Sehingga Ia segera Menjelaskan Anak mas Kita telah Mendapatkan Kehormatan Untuk Menikmati Masakan Dari Bucangan Sebagai Orang Yang Mendalami Masalah Obat-obatan Aku Telah Meyakinkan Bahwa Makanan Ini Bersih Dari Racun Maupun Obat Bius Mendengar Keterangan Itu Maisa Jenar Menjadi Tak Ragu-ragu Lagi Cepat Tangannya Menyambar Mangkuk Minuman Dan Segera Minum Beberapa Teguk Tehangan Disusul Beberapa Potong Makanan Segera Setelah Itu Tenaganya Terasa Buli Kembali Setelah Semalam Tidak Tidur Dan Berkuda Sekian Jauhnya Berita Akan Adanya Pertarungan Di Halaman Rumah Samparan Itu Segera Meluas Beberapa Orang Yang Pergi Ke Pasar Bergegas Untuk Segera Pulang Supaya Dapat Menyaksikan Pertandingan Itu Beberapa Orang Yang Merasa Mempunyai Sedikit Kekuatan Mencibir Cibir Mereka Menganggap Bahwa Orang Yang Berani Mencoba Melawan Rombongan Samparan Adalah Orang Yang Telah Jemuh Hidup Padahal Orang Orang Itu Tidak Mampu Melawan Sekerombolan Samparan Sementara Itu Maisa Jenar Yang Diributkan Sama Sekali Tak Menghiraukan Kesibukan Orang Orang Di Halaman Rumah Samparan Pada Saat Saat Semacam Itu Ia Merasa Perlu Menenangkan Pikiran Dan Memusatkan Tenaga Seperti Biasa Maisa Jenar Sama Sekali Tak Pernah Meremehkan Lawannya Sebab Sikap Yang Demikian Akan Menghilangkan Kehati Hatianya Ketika Matahari Sudah Agak Tinggi Selesailah Segala Persiapan Para Penonton Telah Banyak Mengelilingi Arena Sebentar Kemudian Terdengar Kentongan Dipukul Orang Lima Kali Lima Kali Berturut Turut Suaranya Memencar Menghantam Dinding Dinding Jurang Dan Tebing Pegunungan Yang Kemudian Dilemparkan Kembali Menggema Seperti Aum Harimau Kelaparan Mencari Makan Demikian Suara Kentongan Itu Seolah Seperti Suara Malekat Pencabut Nyawa Yang Memanggil Manggil Korbannya Kemudian Keluarlah Dari Pendopo Rumah Itu Samparan Beserta Empat Orang Kawannya Masing 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 Dengan Pakaian Yang Hampir Sama Celana Hitam Sampai Lutut Kain Luri Merah Soga Sabu Kulit Ular Bertimang Emas Dan Berikat Kepala Merah Soga Pula Tanpa Batu Kelima Orang Itu Langsung Menuju Ke Arena Orang Orang Yang Berkerumun Berziba Memberi Jalan Sementara Itu Maisa Jenar Juga Sudah Dipanggil Seperti Orang Yang Segan Ia Berjalan Bersama Kiasem Gede Menuju Ke Arena Pakaian Adalah Pakaian Kusut Dan Habis Dipakai Tidur Meskipun Ia Bernama Maisa Jenar Anehnya Ia Suka Warna Warna Hijau Kainya Luri Berwarna Hijau Gandum Ikat Kepalanya Dan Bajunya Juga Maisa Jenar Dengan Acu Menjawab Selamat Pagi Watu Gunung Aku Sengaja Tidak Mandi Sebab Aku Takut Kalau Airmu Memperlemah Semangatku Sehingga Aku Tak Dapat Melayani Permainanmu Dengan Baik Melihat Maisa Jenar Beberapa Orang Mulai Menilai Nilai Memang Agak Aneh Bagi Mereka Begitu Tenang Dan Sama Sekali Tidak Gugup Dipandang Dari Lagunya Ternyata Waktu Gunung Lebih Tinggi Sedikit Dari Lawannya Serta Otot Otot Tampak Lebih Kuat Umurnya Pun Tampak Tak Terpaut Banyak Orang 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 Sedang Sibuk Menilai Itu Menjadi Bingung Mereka Sama Sekali Tak Menemukan Satu Halpun Dari Maisa Jenar Yang Dapat Melebihi Lawannya Tingginya Besarnya Otot Ototnya Dan Segalanya Tetapi Ketika Mereka Memandang Matanya Seakan Akan Mereka Menjadi Yakin Kalau Maisa Jenar Akan Memenangkan Pertarungan Ini Mereka Sama Sekali Tak Sampai Pada Pikiran Bahwa Mata Yang Terang Cemerlang Itu Memancarkan Suatu Kebesaran Pribadi Yang Tak Ada Bandingnya Hal Ini Rupanya Dirasakan Juga Oleh Samparan Dan Kawan Kawannya Sehingga Ketika Watu Gunung Bertemu Padang Dengan Maisa Jenar Hatinya Berdegu Untuk Menutupi Kerisauan Hatinya Watu Gunung Berteriak Kak Samparan Senjata Apa Yang Pantas Aku Pakai Samparan Yang Tak Mengira Akan Mendapat Pertanyaan Itu Dengan Seenaknya Saja Menjawab Apa Yang Kau Pilih Kembali Watu Gunung Jadi Kebingungan Dan Dan Untuk 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 Mengatasinya Ia Ingin Mencari Jawaban Pada Lawannya Dan Sekaligus Untuk Lebih Merapati Kegelisahannya Maisa Jenar Senjata Apakah Yang Ingin Kau Gunakan Maisa Jenar Merenung Sebentar Kemudian Jawabannya Makin Menjadikan Watu Gunung Kebingungan Watu Gunung Senjata Adalah Barang Yang Berbahaya Sedang Permainan Ini Hanya Sekedar Untuk Menentukan Pihak Manakah Yang Dibenarkan Tuhan Karena Itu Aku Menganggap Bahwa Aku Tak Ingin Mempergunakan Senjata Watu Gunung Menjadi Semakin Keribuhan Apalagi Ketika Maisa Jenar Menyambung Tetapi Meskipun Demikian Kalau Kau Ingin Mempergunakan Senjata Kalau Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Aku Sama Sekali Tak Keberatan Sedangkan Bagiku Sendiri Senjata Itu Hanya Akan Merepotkan Saja Muka Watu Gunung Menjadi Merah Seperti Darah Malu Dan Marah Bercampur Adu Belum Pernah Ia Direndahkan Sedemikian Dan Sekarang Orang Yang Tak Bernama Itu Berani Berbuat Demikian Maka Dengan Suara Lantang Penuh Kesombongan Dan Kemarahan Ia Menjawab Aku Aku Bukanlah Bangsa Pengecut Yang Hanya Berani Bermain Dengan Senjata Kalau Aku Bertanya Tentang Senjata Itu Maksudku Sudah Tegas Berkelahi Sampai Salah Satu Di Antara Kita Mati Tetapi Kalau Kau Takut Melihat Tajamnya Senjata Baiklah Aku Juga Tidak Akan Bersenjata Sebab Dengan Tanganku Ini Aku Akan Dapat Mematahkan Leher Orang Yang Mendengar Ucapan Ini Bulunya Berdiri Watu Gunung Sudah Terkenal Kehebatannya Dan Kekejamannya Apalagi Ia Sekarang Dikendalikan Oleh Kemarahan Yang Besar Tetapi Hal Itu Bagi Maisa Jenar Adalah Suatu Keuntungan Sebab Dengan Kemarahan Itu Watu Gunung Akan Kehilangan Sebagian Dari Pengamatan Dirinya Sementara Itu Watu Gunung Sudah Berteriak Maisa Jenar Marilah Kita Mulai Maisa Jenar Segera Mempersiapkan Diri Ia Tidak Mau Dikenai Oleh Serangan Yang Pertama Kali Dan Digerakan Oleh Hawa Kemarahan Yang Tentu Akan Menambah Kekuatan Lawannya Dan Apa Yang Diduga Maisa Jenar Adalah Benar Belum Lagi Mulutnya Terkatup Rapat Watu Gunung Sudah Meloncat Maju Dan Langsung Menyerang Ulu Hati Maisa Jenar Serangan Itu Begitu Garang Nampaknya Seperti Harimau Menerkam Mangsanya Orang-orang Yang Menyaksikan Pertarungan Itu Darahnya Sudah Tersirat Sampai Ke Kepala Terima Tetapi Maisa Jenar Yang Sudah Bersiaga Cepat Menarik Kaki Kirinya Ke Belakang Dan Memutar Sedikit Tubuhnya Sehingga Pukulan Itu Tak Mengenai Sasarannya Gagal Dari Serangan Pertama Ini Watu Gunung Menyerang Pula Dengan Kakinya Ke Arah Perut Maisa Jenar Tetapi Juga Seperti Serangan Pertamanya Serangan Ini Dengan Mudahnya Dapat Dihindarkan Melihat Kedua Serangannya Menyentuh Pakaian Lawan Watu Gunung Menjadi Semakin Marah Kembali Ia Membuka Serangan Dengan Tangannya Ke Arah Dada Dan Sekaligus Mempersiapkan Tangan Yang Lain Untuk Menutup Jalan Menghindar Rupa Rupanya Serangan Ini Hampir Berhasil Mengenai Lawannya Tetapi Pada Saat Terakhir Ketika Tangannya Sudah Berjarak Setepel Jari Dari Dada Mahesa Jenar Segera Menarik Tubuhnya Ke Belakang Dengan Satu Loncatan Yang Cepat Ia Menghindar Ke Arah Sebelah Dari Tangan Yang Lain Watu Gunung Menjadi Semakin Uring Dan Meluncur Kemudian Serangan Serangan Yang Cukup Dasyat Tetapi Beberapa Orang Telah Menjadi Cemas Sebab Dalam Pandangan Mereka Mahesa Jenar Selalu Terdesak Pada Saat Terakhir Mahesa Jenar Merasa Betul Betul Terdesak Memang Lawannya Pada Saat Itu Tidaklah Dapat Dianggap Ringat Meskipun Belum Sepat Mantingan Tetapi Watu Gunung Mempunyai Kestimewaan Juga Ia Begitu Percaya Kepada Kekuatan Jarinya Sehingga Berkali-kali Ia Menyerang Dengan Menyodok Perut Kening Dan Mata Maka Timbulah Keinginan Mahesa Jenar Untuk Menguji Kekuatan Daya Tahan Lawannya Ketika Pada Suatu Saat Pertahanan Dada Watu Gunung Terbuka Cepat Cepat Mahesa Jenar Mempergunakan Kesempatan Ini Seperti Seekor Burung Menyambar Belalang Ia Mempergunakan Sisi Telapak Tangannya Untuk Menghantam Dada Lawannya Serangan Itu Begitu Mendada Dan Cepat Sehingga Lawannya Tak Sempat Menghindarinya Merasa Kenahan Taman Di Dadanya Cepat Cepat Watu Gunung Mundur Selangkah Mulutnya Meringi Sebentar Menahan Sakit Tetapi Oleh Daya Tahan Badannya Segera Rasa Sakit Itu Pun Hilang Mengalami Hal Ini Watu Gunung Malah Sekali Lagi Meloncat Mundur Dan Aneh Sekali Ia Bersiap Siap Untuk Menyerang Atau Bertahan Malahan Ia Berdiri Di Atas Kedua Kakinya Yang Direnggangkan Dan Kedua Tangannya Bertolak Pinggang Melihat Sikap Yang Demikian Mahesan Jenar Pun Menjadi Tertegun Heran Tetapi Menghadapi Sikap Ini Ia Tidak Berani Gegabah Sebab Siapa Tahu Bahwa Sikap Ini Adalah Suatu Sikap Untuk Mengelabuhinya Dan Memancingnya Dalam Suatu Keadaan Yang Tak Menguntungkan Terima Sikap Sikap Sikap